Halo guys, welcome back to my channel, jumpa lagi sama Johnny Tung, nah guys di kesempatan kali ini saya akan sharing ya, service tombol on off yang terpencet sendiri, ini api vivo y53 hidup mati, hidup mati, hidup mati terus sampai baterainya habis guys ya, seperti itu, nah disini ada 2 biji baut di dekat konektor cas, kita buka dulu bautnya guys nah oke, kita akan service tombol on offnya tanpa harus diganti, nah sebenarnya kalau memang ada stoku, ya ini tinggal kita gantikan aja guys ya, nah harganya pun tidak terlalu mahal, 5 ribu, 7 ribu, ya pokoknya di bawah 10 ribu lah ya, tombol on offnya ini sekaligus tombol volumenya, ya harganya terjangkau namun karena stoku kagak ada tuh, nah itu lihat hidup mati, hidup mati kayak gitu dan ini kita akan mengganti pemencetnya saja yang per biji per biji kayak gitu, yang dimana harganya, nah itu saya ada ya stoknya kalau untuk pemencetnya ini harganya seribu sampai dua ribuan di toko-toko seperpat, berhubung stoku ada, dan untuk stoku yang satu set tombol power atau tombol on off sekaligus tombol volumenya, fleksibelnya ini tidak ada stoku, ya sudah kita gantikan pemencetnya saja guys ya, sama saja saya jamin kualitasnya, dan untuk servisnya ini kita garansi ya oke, dan itu begitu kita lepas tombol on offnya ya, dari soketnya itu kita lihat, sudah tulisannya di sana penulisannya atau bacaannya pengoptimalan, nah itu akan hidup guys ya, akan bisa masuk ke menu dan ini tombol on offnya, pemencetnya guys, sudah kita lepas, dan itu terpencet sendiri, ini nampaknya sudah pernah di servis juga dan itu saya buka begitu mudahnya untuk dibuka oke, disini tinggal kita solder aja bang kita sudah panasin solder prepare, akan kita solder kita kasih flux dulu, supaya nantinya enak ketika di solder ya, dan HPnya ini kondisinya sudah hidup guys ya sudah bisa masuk ke menu, dan itu kita solder kaki-kakinya dan ya, pemencet yang lamanya sudah sudah lepas, dan itu kaki-kakinya dan timahnya sudah ada nah ini maksudku guys ya yang per biji-per biji begini ada yang jual seribu, ada yang jual dua ribu di toko superpot, di shopee banyak di tokopedia banyak ya nah, saya biasanya kalau beli LCD, saya melalukan pencet-pencetan kayak gini yang harganya terjangkau ini sebagai stok biasanya ya oke, kita zoom dulu dan disini tinggal kita solder aja ke kaki-kakinya ini simple, mudah, dan sederhana guys ya ya, kalau kita baru pertama kali ya agak kesusahan tapi, kalau kita sudah sering-sering gitu kan nah, itu akan tidak merasa kesulitan lah kita ya dan itu tinggal kita solder kaki-kakinya it simple, kayak gitu aja dan sebelah lagi, coba kita kasih isolasi kertas supaya kagak bergerak dan ini tinggal kita solder kayak gitu hati-hati guys ya, panas oke, iya tinggal kita solder kalau timahnya kurang, tambahin aja bang timahnya itu timah khusus untuk service HP ya oke, dan ya kita zoom lagi wow, agak blur, agak kabur kameranya ya, enggak apa-apa tapi ini jelas aja ya nah, itu kita solder lagi aja oke, dan kita rata-ratakan dan oke bang, selesai dan tinggal dipasang sesimpel itu ya nah, seperti kataku tadi kalau memang ada stoknya stok yang ini ya, tombol on-off sekaligus volumenya satu set kayak gini biasanya saya tinggal ganti aja berhubung, enggak ada stoknya dan juga HP-nya pengen dipakai cepat dan kebetulan kita punya pemencetnya ya sudah bang, itu saja yang kita gunain oke bang, disini kita pasang dulu aja ke soketnya ya oke, kita pasang fleksibel ya, tombol on-off dan volumenya ini oke, dan ini ketika kita pencet tombol on-off-nya ini langsung hidup ya karena HP-nya memang kondisinya hidup tadi begitu kita lepas di soketnya ya begitu kita lepas tombol on-off-nya ini di soketnya dia hidup oke nah, sampai disini kita akan oh, disitu ada yang mengganjal mungkin itu sisa-sisa atau bekas lem yang lama oke jadi tinggal kita pasang dulu aja bang kita pasang kaleng penutupnya kaleng penutup soket tombol on-off ya nah, tombol on-off sekaligus tombol volumenya nah, itu bautnya kita pasang aja dan disini pemencetnya ya pemencet tombol on-off sekaligus volumenya pentil pemencetnya itu oh, kalau yang volumenya masih oke ya volumenya masih oke masih bisa namun yang jadi permasalahan itu tombol yang itu ya power-nya itu ya pemencet tombol on-off atau tombol power-nya itu itu kagak bisa guys ya nah, karena pentil pemencetnya udah udah hancur nah, baiklah disini saya saya akan skip karena saya buat video tersendiri tentang penambahan pentil pemencet tombol on-off ini nanti linknya aku taruh di deskripsi guys ya dan ini akan kita skip langsung ke penyelesaian dan nah udah enak dipencet guys nah, seperti itu oke dan siap digunakan ya dan tombol volumenya oke-oke juga dan tombol on-off-nya sip oke, demikian kalau ada pertanyaan komen-komen aja itulah service tombol on-off HP Vivo Y53 tanpa harus diganti karena memang stokku gak ada saya John Itung see you the next video my brother ku selamat menikmati